Papua adalah bagian sah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut konstitusi tidak boleh ada referendum, karena hukum Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasai. Tidak boleh ada referendum soal dialog. Saya ingin minta tanggapan Anda Bu Adriana soal dialog. Seringkali kemudian itu kata yang terlalu sering diucapkan tanpa kita tahu persis dialog model apa, siapa yang dilibatkan, apakah OPM dilibatkan atau tidak, apa yang dibahas, apa end goalnya. Yang jelas LIPI kan sudah melakukan penelitian panjang soal ini. Ketika bicara dialog, itu dialog yang model apa sih? Begini Mbak Nana, ini prosesnya juga cukup panjang. Awal-awal tim LIPI mengusulkan dialog itu kan dicurigai. Dialog itu adalah jalan untuk orang-orang untuk merdeka, sebetulnya bukan itu. Jadi kami sudah misalnya membuat siapa sih orang-orang yang akan dilibatkan, elemen-elemennya kita sudah jelaskan, termasuk diaspora kami sebutkan. Itu ULMWP. Tapi pasti secara akademik itu tidak bisa dibantah. Nah persoalannya kalau ditawarkan ke pemerintah, pemerintah pasti tolak itu. Pasti tidak mau? Tidak mau. Karena? Karena pemerintah mengatakan itu tidak setara. Untuk apa bicara dengan separatis? Begitu kan bahasanya. Nah kemudian. Tapi dengan gam mau duduk bersama tadi kata pendeta? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Ini kan ada persoalan ketidakpercayaan itu. Nah kemudian di 2017 Presiden Jokowi kan sudah meminta kepada tiga orang penanggung jawab di dialog sektoral. Sebetulnya itu bisa dipakai untuk memulai dialog itu. Boleh anda sebutkan siapa tiga orang itu? Pak Mengkopol Hukam, Pak Wiranto, Pak Teten, Mas Dugi waktu itu sebagai Ketua KSP, kemudian Koordinator Jaringan Dambai Papua, Pak Ternilas Terbay tapi beliau sudah meninggal. Nah itu sempat diadakan tiga kali pertemuan. Tapi kemudian terhenti karena berbagai hal. Salah satunya kesibukan politik, kemudian Koordinatornya juga sakit dan meninggal, hal-hal itu. Nah ketika itu bisa dimulai sebetulnya itu kita mengkanalisasi berbagai ekspresi itu melalui forum-forum itu. Kami pernah membuat beberapa kali pertemuan, sebenarnya tidak sulit. Jadi formatnya kita bisa sederhanakan, agenda dan sebagainya. Nah kalau bicara diaspora itu sebetulnya kan banyak angle disini. Benar-benar kalau ditanya orang Papua mau merdeka, semua mau merdeka. Kira-kira begitu bahasanya. Terus mau kita bagaimanakan, apakah kemudian kita tidak mau bicara, tetap harus dimulai hal-hal itu. Nah saya melihat dari konferensi Presiden beberapa hari lalu, beliau sudah mengatakan kita akan bikin dialog. Kita akan evaluasi sistem keamanan dan intelijen, terus soal good governance dan sebagainya. Itu agenda-agenda yang bisa dibicarakan dalam dialog. Mas Usman tanggapan anda? Ya kalau soal dialog, sebenarnya sejak era kepresidenan Pak SBY, itu kan memang ada semacam keengganan untuk meletakkan dialog itu secara setara. Makanya Presiden SBY ketika itu menggunakan istilah komunikasi konstruktif, konstruktif communication. Karena Pak SBY ketika itu menolak diletakkan secara sejajar dengan Papua misalnya. Persis disitu justru bertentangan dengan apa yang dibayangkan oleh orang Papua. Orang Papua justru ingin disetarakan diperlakukan dalam persamaan derajat. Nah ini sebenarnya kendala dalam pola pikir Jakarta yang terlalu kaku di dalam melihat pandangan politik. Kakunya dimana? Sebagai contoh saya mau ambil, dalam kasus, tadi kita udah dengar kan, NKRI harga mati gitu ya. Seolah-olah tidak ada ruang dialog sama sekali. Padahal itu kan bisa dibicarakan. Aceh juga begitu, dulu benderanya pun akhirnya disahkan. Udang-undang otonomi khusus juga membolehkan bendera lambang Papua sebagai representasi kultural. Baru setelah ada peraturan pemerintah di era SBY, itu kemudian dilarang kembali. Kriminalisasi naik lagi. Sebenarnya pada akhir-akhirnya inti dari dialog itu kan ingin meletakkan orang Papua dalam penghormatan harkat dan martabat. Retorika Jakarta, narasi dari Jakarta itu kebanyakan hanya NKRI itu. Persatuan dalam konteks yang kaku. Padahal sebelum kita sampai pada persatuan Indonesia, kita harus bicara terlebih dahulu peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang nggak pernah mau dibicarakan gitu. Pak Nana, saya masih percaya undang-undang otos itu lengkap isinya. Jadi mau berdialog, dialog dengan dasar undang-undang otos itu. dimasukkan semua di berdialog apapun namanya terserah jangan sampai kasbi dengan singkong barang yang sama kita bikin menjadi masalah sekarang kalau dialog ya kita dialog dalam soal masalah HAM, masalah itu kita harus melakukan evaluasi undang-undang OTSUS itu secara menyeluruh ketika tadi retorika NKRI harga mati itu juga nah itu tidak bisa, kalau kita mau berdialog itu harus kita tinggalkan dulu pikiran Papua Merdeka harga mati NKRI harga mati, lama-lama dua-dua mati harga jadi harus kita tempatkan, Papua diperjuangkan dari dulu oleh tokoh agama itu sepakat berjuang Papua harus menjadi tanah damai dan damai bagi semua orang dan orang bernegara juga tujuan yang sama untuk itu, oleh karena itu jadi membela NKRI membela NKRI itu bukan membela slogan atau integritas wilayah tapi membela sendi-sendi dasar berrepublik oleh karena itu teri kemanusiaan yang adil dan beradab sebentar, sebentar oleh karena itu saya pikir kita letakkan dulu kepentingan Papua yang damai dan damai bagi semua orang itu baru cari unsur pendukungnya untuk menuju ke sana bagaimana Pak Pendeta? saya kira hari ini kita mesti selesaikan dulu Pak Pendeta terakhir ya Mbak? pandangan orang Papua bahwa negara ini rasis pembiara fans Kaisepo pahlawan nasional di dalam viral itu monyet negara diam itu dengan begini tidak mungkin orang Indonesia dan Papua bisa duduk negaranya bisa duduk hanya dengan ULMBP dan OPEN yang pegang barang ini minta maaf kalau kami datang gereja datang dan tokoh datang ini barang tidak selesaikan ini kita harap jadi dua unsur itu harus diribatkan dalam dialog harus setara dan negara harus kasih tunjuk kepada kita dosa-dosa tadi pembiaran di depan batang hidung mereka kita harus break dulu ini barang ini rasisme yang dibiarkan oleh negara ini George Adichonor sudah bicara tahun 80-an oke dia bicara tentang rasisme ekonomi orang Ciro rasisme ekonomi orang Papua barang sudah jelas tapi negara mengindah ini yang orang Papua bilang bicara lain-main-lain bicara lain-main-lain Presiden Jogowi Mbak Nana itu pernah janji soal Paniyai sampai hari ini tidak bahkan belakangnya terjadi lagi di DIA berapa kan sama-sama bagian itu yang saya mau sampaikan setelah Pariwara disampaikannya tetap di Mata Najwa jangan kemana-mana kami kembali terima kasih Selamat menikmati